Kembali lagi di Newsline Pemirsa dan kali ini kita mengobrol-ngobrol soal tiket KRL yang berbasis NIK. Nah nanti mekanismenya akan seperti apa ya. Jadi Pemirsa tahun depan Kementerian Perhubungan berencana memperlakukan penyesuaian tarif kereta real listrik commuter line berdasarkan nomor induk kependudukan. Iya betul Naila. Tarif kereta yang tadinya umum dan sama rata ini berubah berdasarkan NIK atau nomor induk kependudukan. Nah penerapan tarif ini akan dilakukan pada KRL Jabodetabek. Nah tetapi bagaimana ya nanti respon dari masyarakat kita akan bahas juga termasuk dari pemerintah juga sudah menyatakan bahwa kebijakan ini diharapkan bisa membuat anggaran subsidi kewajiban pelayanan publik menjadi lebih tepat sasaran. Lagi-lagi kita berbicara soal tepat sasaran ya tapi apakah tepat diberlakukan saat ini di saat pelayanan dan juga fasilitas dari komuter line sendiri belum optimal begitu. Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi mengaku wacana skema tiket KRL Jabodetabek berbasis NIK atau NIK tahun 2025 nanti masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah akan mengupayakan masyarakat untuk mendapatkan yang terbaik. Dan rencana penerapan skema tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK ini tercantum dalam buku nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2025. Jadi sudah tercantum dan dalam dokumen tersebut belanja subsidi PSO atau Public Service Obligation 2025 untuk PT Kereta AP Indonesia sebesar 4,79 triliun rupiah. Wow, ya tetapi ini belum diberlakukan namun sudah ada protes soal wacana kebijakan ini yang disambut protes karena disebut diskriminatif dan membebani penduduk kelas pendengah. Nah, KRL yang berupakan layanan transportasi publik seharusnya tidak didasarkan pada kemampuan ekonomi dan domisili penggunanya. Dan pemerintah juga dinilai hanya memperhalus bahasa untuk menyamarkan agenda kenaikan harga tiket. Waduh, gimana nih? Nah, seperti apa ya nantinya? Bagaimana juga respon para pengguna KRL terhadap tarif tiket berbasis NIK ini? Apakah mereka banyak yang setuju atau justru tidak setuju dan keberatan dengan wacana ini? Kita akan sama-sama simak liputan dari Fadila Syarafina dan jurukamera Baulana Ridwan berikut ini. Baru-baru ini masyarakat diambahkan dengan rencana pemerintah untuk mengubah skema subsidi KRL dengan menggunakan NIK. Ini berarti nantinya tarif KRL atau kenaikannya ini akan didasarkan dari nomor induk kependudukan masing-masing orang. Nah, saat ini saya akan mencoba mewawancarai beberapa angker atau anak kereta nih. Bagaimana pendapat mereka terkait dengan perubahan skema dari subsidi tiket kereta KRL ini dengan menggunakan NIK? Ini ada Kak Fani ya di sini? Iya. Ya, Kak Fani kan ini katanya pemerintah ini mau mengganti skema pembayaran KRL, jadi kenaikan tarifnya ini berdasarkan NIK. Gimana tanggapannya? Setuju nggak sih? Menurut saya sebelum menaikkan harga tiket tadi seharusnya pemerintah lebih memperhatikan terlebih dahulu gitu gimana fasilitas dari KRL itu sendiri. Kalau selama ini naik KRL itu apa sih yang dikeluhkan biasanya? Biasanya karena penumpangnya ramai gitu ya, jadi sering sekali terdesak-desak dan membuat kenyamanannya berkurang gitu. Oke, siap. Terima kasih Kak Fani. Nah, di sini juga ada Kak Dinda ini yang juga sering naik KRL. Halo Kak Dinda. Halo. Ya, Kak Dinda gimana tanggapannya soal subsidi KRL ini dengan NIK? Saya juga kurang setuju ya, lebih baik pemerintah juga memperbaiki fasilitas dulu karena banyak yang rusak, nggak berfungsi gitu. Misalnya kalau lagi naik KRL itu yang biasanya rusak atau nggak berfungsi dan mengurangi kenyamanan itu apa aja sih? Kayak eskalatornya suka rusak, terus toiletnya juga kadang airnya kurang bersih. Oke, terima kasih Kak Dinda. Setelah kita berbincang dengan beberapa angkar atau anak kereta, ini tentunya menimbulkan pertanyaan. Kenapa benar KRL Jabodetabek yang biasanya selalu penuh sesak dengan penumpang ini masih butuh disubsidi? Kalau kita melihat dari datanya sendiri, setiap harinya KRL Jabodetabek ini melayani lebih dari 1.054.000 orang. Kalau kita melihat dari subsidi NIK ini, ada dua skema yang kemungkinan akan digunakan dalam subsidi PSO penggunakan NIK ini. Yang pertama adalah menarik dari data kemensos. Kalau ditarik dari data kemensos, data kemensos ini biasanya adalah data yang digunakan oleh pemerintah agar bantuan sosial atau bantuan sosial ini tidak salah sasaran atau selalu tepat sasaran. Sementara yang kedua, data NIK ini juga bisa diambil dari data Duk Capil. Tujuan dari subsidi PSO atau Public Service Obligation ini adalah perbaikan kualitas serta inovasi dalam pelayanan ekonomi. Nah, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan tanggapannya terkait dengan isu ini. Ini dirinya menyampaikan bahwa dirinya masih belum tahu menau terkait dengan adanya pembahasan kebijakan subsidi KRL menggunakan NIK ini. Dan berikut adalah pernyataannya. Saya tidak tahu karena belum ada rapat mengenai itu. Berarti akan dirapatkan untuk memasalahan NIK ini Pak? Belum tahu, saya belum tahu. Masalah lapangannya seperti apa. Tentunya kita berharap bahwa pemerintah ini dapat muncul dengan solusi konkret yang tidak memberi BANI APBN namun juga tidak menyusahkan dan membingungkan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Fadila Syarafina, Maulana Retwan, Metro TV. Ya, menjawab hal ini banyak yang tidak setuju ya, Eva. Tadi kalau kita lihat dari wawancaranya karena banyak mengeluhkan fasilitas yang belum optimal. Begitu katanya eskalatornya, penambahan gerbongnya juga ini belum banyak. Ya, kemudian harus dimaksimalkan kembali. Ya, jadi tadi ada masukan juga dari masyarakat sebelum mengubah skema ini. Sebelum nanti berbasis NIK, diperbaiki dulu lah fasilitas-fasilitasnya. Termasuk juga tambahan armada mungkin ya, supaya kalau di jam-jam sibuk tidak ada penumpukan, penumpang seperti itu ya. Betul, ini yang sangat meresahkan dan juga membuat masyarakat tidak nyaman ya menggunakan fasilitas KRL itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.